Hai Oke Hai Halo sekarang aku mau nge-review tas dari Tory Burch yaitu Soft Flaming Distress Leather yang warnanya New Cream yuk kita buka nah ini dia namanya Tory Burch Soft Flaming Distress Leather yang warnanya New Cream size-nya medium nih ini tegnya tuh Flaming Soft Distress comfortable shoulder bag yang warna New Cream Distress Leather ini berbeda dengan Soft Flaming yang biasa dia tuh lebih tahan banting tahan banting dalam arti enggak gampang ke scratch tuh karena bisa dilihat dia kulitnya kayak lebih tebel gitu ya lebih tebel terus dia juga ada efek kayak mengkilatnya gitu terus di dari jahitan juga beda modelnya juga sedikit beda gitu ya Nah ini terus hardwarenya ini juga silver silver hardware gitu Oh cakep ya nih ini saiznya ini medium tuh ohnya dia lebih nggak gampang scratch terus enggak gampang kikis juga gitu sih bahan Distress Leathernya maka ini most wanted juga yang hitam itu susah banget nyarinya gitu sama nih dua-duanya sih New Cream dan item itu susah nyarinya nih oh rupanya gitu tuh ya kita ukur ini panjangnya itu kurang lebih 27 28 cm ya 27 tuh karena ini medium Oh terus terus ada ribers dia tuh kalau buka itu harus dipencet dulu bawahnya bawah sini itu ada kenok harus dipencet dulu nah dia muatannya banyak banget nih kita keluarin dulu sumpel-sumpelannya kali ya Nah ini udah aku keluar-keluarin semua apa sumpel-sumpelannya dia ada tiga kompartemen satu di tengah di tengah pakai zipper terus di belakang ada apa zipper pocket terus di depan itu ada sleep pocket di depan tuh dia muatnya banyak banget terus kalau untuk si soft landing ini dia tetap beningnya di sini ya di mana nih ini di sisi sebelah sini tuh di sisi sebelah sini tuh ada tag beningnya tuh di kantong kita coba isi ya Nah guys sekarang ini udah aku isi penuh tasnya kita lihat ya aku isi apa aja nih kita lihat Sarah tuh bener banget kan ada sebentar kita cari kita buka ada payung tuh ada payung juga ya mengingat para cewek-cewek mungkin takut panas ya kan selalu bawa payung dimanapun dan kapanpun berada terus tuh ada pouch pouch fosil segini gede loh Nah tuh terus ada dompet kecil juga muat terus ada hand sanitizer pasti ada tempat kartu tuh terus ada ada tisu basah dan ada dompet besar tuh dompet besarnya fosil muat ya muat dan ini tuh belum diisi sama kompartemen yang tengah Oh iya tuh kompartemen tengahnya belum aku belum aku belum aku buka dalamnya tuh masih ada sumpelannya jadi itu belum tadi termasuk belum termasuk sama kompartemen tengahnya ya belum aku isi terus ada kompartemen belakangnya juga gitu ini bener-bener banyak banget apa muatnya banyak banget tuh terus di belakangnya dia di belakang ini dia nggak ada atas nggak ada tas lagi nggak ada kantong sorry gitu tapi nggak masalah sih ya ini ala-ala Chanel gitu loh oke cibadai jadi kalau yang software yang biasa kan dia hardware-nya gold ya kalau ini hardware-nya tuh silver gitu tuh cakep banget ya Coba kita coba sekarang pakai tuh guys ini aku udah coba pakai ini saiznya medium tinggi aku kurang lebih 157-158 toh nggak kegedean dan nggak kekecilan tuh lucu banget cucu meyong kan guys bet aduh cucu banget kalau mau ngambil nih gini nih saat tuh gitu gampang enggak pak aksesnya gampang terus bisa di eh bisa di apa namanya di crossbody juga kayak gini tuh cucu meyong ini ukuran medium oke sekian dulu review tas dari aku tuh beneran asli secantik itu tuh deh kulitnya bagus banget sih di stress leather tuh kulitnya luar biasa ya dia emang kayak kerut-kerut gitu ya tuh cakep banget masih mulus banget yang mau DM ya Makasih pretty gampang ring just ring